Oke, sekarang soal nomor 2. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada pasien tersebut? Yang ditanya adalah diagnosis. Anak B, usia 14 tahun, dibawa ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu. Ada kata-kata, memberat dalam 2 hari. Berarti dia kondisi yang akut, teman-teman. Keluhan disertai dengan batuk bedahat berwarna putih. Keluhan sesak sering dialami pasien 2-3 kali pada malam hari. Berarti sesaknya bersifat nocturnal. Nah, kira-kira penyakit yang kata kuncinya sesak nocturnal itu penyakit apa? Kita kira DX-nya apa? Oke, dalam seminggu. Jadi 2-3 kali dalam seminggu. Pasien pernah mengalami keluhan seperti ini pada usia 10 dan 13 tahun. Berarti sering berulang, ada kata kuncinya lagi. Sesak nocturnal yang episodik. Pasien juga memiliki riwayat retis alergi dan ayah pasien sering merokok di rumah. Bisa jadi penjentusnya si rokok ayahnya ini. Jadi si retis alergi berarti dia ada riwayat atopinya positif. Pada peninsal tanda vital, didapatkan heart rate-nya sedikit meningkat. Terus RL-nya meningkat, teman-teman. Menunjukkan pasiennya mengalami sesak nafas. Suhunya masih dalam batas normal, berarti dia nggak demam. Kemudian dari periksaan fisik ditemukan adanya nafas cuping hidung dan wheezing. Oke, nafas cuping hidung ini berarti pasiennya mengalami sesak yang parah. Dan ada wheezing, berarti ada sumbatan di saluran nafas bawah. Setelah dilakukan periksaan radiologis, tampak gambaran hipoplusen dan peningkatan corakan broncovascular. Oke, apakah kira-kira diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Jadi kalau dari sini nih, pasiennya tuh ada riwayat ini. Sesak, noktunal, yang episodik disertai dengan riwayat atopi. Kira-kira diagnosisnya apa? Ayo. Diagnosinya apa? Apakah PPOK, bronchial, asma? Benar, jawabannya adalah D. Si, asma, bronchial. Jadi dia ada sesak nafas, yang aku bilang tadi ya. Sesak nafas yang punya karakteristik bersifat noktunal, episodik, dan ada riwayat atopi. Oke, kalau PPOK, biasanya itu pasiennya yang merokok. Tapi kalau di sini kan ayahnya. Kemungkinan si asap rokoknya itu menyebabkan pasiennya serangan asma. Jadi dia alergi terhadap asap rokok. Tapi kalau pada pasien PPOK, biasanya pasiennya yang merokok. Oke, pasiennya yang merokok. Kalau bronchiolitis, itu bisa juga ada wheezing, teman-teman ya. Karena dia ada penyakit, sorry, ada sumbatan di seluruhan nafas bawahnya. Ada proses inflamasi di seluruhan nafas bawahnya. Sehingga bisa terjadinya wheezing. Tapi ingat, bronchiolitis itu merupakan suatu infeksi. Jadi nanti pasiennya harusnya ada demam. Sedangkan ini pasiennya tidak demam. Bronchiolitis juga sama, dia merupakan penyakit infeksi. Berarti harusnya ada demam. Oke, berarti B sama C bisa dicoret. Nah, terus kalau pneumonia juga infeksi. Berarti gampangnya dia harusnya ada demam. Jadi jawaban yang paling teman untuk soal ini adalah yang D. Oke, benar ya. Jawabannya si Cepanili Bela. Nah, terus soal nomor tiga. Apakah terapi? Sekarang ditanya terapi. Laki-laki berusia 57 tahun datang ke IVJD dengan keluhan sesak nafas sejak 6 jam yang lalu. Sejak 6 jam nih, berarti ada keluh kata-kata memberat. Oke, berarti ini juga merupakan suatu kondisi yang akut. Keluhan sudah dirasakan sejak lama, namun saat ini semakin memburuk. Pasien juga mengeluh demam nih. Ada demam dan ada batuk sejak 2 minggu yang lalu. Namun dahak berubah menjadi kehijauan. Oke, ada perubahan warna seputung. Perubahan warna dahak sejak 4 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat merokok. Nah, ini jadi sudah sesak nafas lama. Dan ada faktor resiko merokok. Teman-teman seharusnya sudah bisa kebayang nih dia konsisnya di sini. Terus, pasien pernah mengalami keruhan serupa 3 tahun yang lalu, namun sudah membaik setelah beropera. Dari pemeriksaan tanda vital ditemukan ada hipertensi. Terus, hatritnya masih normal. Dari pemeriksaan laju nafas ada peningkatan IRF. Sedangkan suhunya juga ada peningkatan. Jadi, pasiennya demam. Oke, saturasi oksigennya 93%. Pasien pemiksaan torak ditemukan adanya barrel chest, ada wheezing, dan ada ronki. Pemeriksaan jantung, S1, S2, regular, mumu tidak ada. Berarti tidak ada masalah di jantungnya. Kira-kira terlapit apa yang tepat? Nah, ini kita tunjukin dulu nih diaknosisnya. Kira-kira diaknosis pasiennya ini apa? Jadi, kalau aku ringkas, pasiennya ada sesak nafas yang memberat. Tapi, ternyata pasiennya itu sudah sesak nafas sejak lama nih. Sejak lama, dan ada faktor resiko merokok saat muda. Sejak dua minggu yang lalu nih, pasiennya demam batuk. Terus, dalam empat hari, batuknya itu kan keluar dahak. Dahaknya berubah menjadi kehijauan. Oke, dan dia dari batuk nih, dari batuk doang, tiba-tiba mengalami sesak. Yang akut enam jam yang lama. Berarti kira-kira diagnosisnya adalah PPOK ya, karena ada sesak nafas yang lama, dan ada faktor resiko merokok. PPOK eksaserbasi akut. Oke, nah sekarang tata laksana. Pasien PPOK eksaserbasi akut. Nah, kira-kira pasien ini termasuk yang mild. Gitu ya, mild atau yang moderate, saviour. Karena kalau yang mild kan dia nggak butuh antibiotik nih, teman-teman. Sedangkan yang moderate atau saviour, dia butuh yang namanya antibiotik. Kalau kita lihat, di sini ada keluhan, keluhan, apa namanya, perburukannya itu ada dua. Jadi memenuhi dua dari tiga gejala perburukan. Yang pertama tuh ada sesak nafas. Nih, sesak nafas. Dan ada perubahan warna seputung. Berarti dia masuk ke moderate atau saviour, yang membutuhkan antibiotik. Nah, sekarang kita lihat nih, terapi yang tepat untuk pasien. Yang A, gitu ya. Brunkodilator, pasti perlu A. Kostikosteroid, perlu nggak? Kostikosteroid itu hanya digunakan kalau sahabannya nggak mempar. Oke, jadi sebenarnya kostikosteroid itu alternatif. Nggak harus dikasih. Antibiotik, perlu? Perlu, ya. Karena pasiennya termasuk yang ekstraserbasi, moderate, or severe. Ini nih kita hold dulu karena antibiotikoster, artinya masih dirancu. Yang B, ada analgesik nih. Pilihannya sama, cuma ada analgesik. Analgesik, apa yang kita pilihkan ya pada pasien ini? Berarti yang B bisa dicoret. Oke, yang C, antihistamin bukan merupakan obat pada saat ekstraserbasi akut pada pasien PPOK. Berarti kita coret juga. Yang D, selmas inhibitor. Ini kan PPOK ini kan nggak ada hubungannya sama proses alergi. Jadi, dia tidak melibatkan selmas. Kalau asma kan ada selmasnya tuh. Nah, kalau pada PPOK, dia tidak melibatkan selmas. Jadi, ngapain kita kasih selmas inhibitor? Oke. Nah, kalau yang E, kita kasih bronchondilator. Simptomatik, batuk yang kita kasih mempolitik. Dan yang ketiga, kita kasih antibiotik nih juga. Berarti sebenarnya jawabannya paling tepat tuh yang E. Pilihannya sekarang antara A atau E, teman-teman ya. Cuman yang kalau A, itu kotikosteroid-nya tuh cuma sebagai alternatif doang. Jadi, kalau nggak perlu itu, jadi kalau bronchondilator yang nggak mempan, bener-bener dikasih kotikosteroid. Jadi, jawabannya paling tepat adalah yang E. Oke, sekarang soal nomor 4. Ditanyanya diagnosis nih. Apakah diagnosis yang paling tepat? Seorang perempuan usia 19 tahun gitu ya, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas sejak satu jam yang lalu. Disertai batuk dan ada mengi. Pasien tak pas sesak nih bila bicara dan terputus-putus setelah mengucap beberapa kata. Oke, sesak dikatakan di sini, ada kata kuncinya beberapa kata. Pasien merasa sesak dan bila berbaring dan lebih memilih untuk duduk. Jadi, posisinya duduk, terus bicaranya dalam beberapa kata. Oke, kata kuncinya di situ. Nah, sekarang sesak seperti ini sudah dirasakan beberapa kali. Namun sifatnya hilang timbul. Berarti ada sesak nafas yang bersifat episodik. Nah, sekarang pasien terakhir mengalami serangan dua hari yang lalu. Nah, pada peniksaan fisik ditemukan nadanya tekanan dadaan masih normal, nadinya normal, ya. RR-nya meningkat nih, 32 kali. Berarti pasiennya mengalami sesak nafas. Oke, dan suhunya tidak meningkat. 36,7. Dari peniksaan dada, didapatkan adanya wheezing yang positif. Oke, jadi ada sesak nafas disertai dengan wheezing yang bersifat hilang timbul atau episodik dari pasiennya kecil. Kira-kira di sini dulu DX-nya apa? Ayo, teman-teman yang join hari ini. Ini kira-kira DX-nya apa? Di pasien anak perempuan ini. Kira-kira diagnosisnya adalah asma, ya. Karena pilihannya asma semua, gitu. Oke. Eh, sorry. Kita pilih dulu pilihannya asma. Nah, sekarang kita lihat nih, pilihannya dia mau derajat pasien saat serangan. Derajat saat serangan. Sama derajat saat pasiennya stabil. Oke. Kalau dalam serangan, kita lihat nih kata kuncinya. Pasiennya lebih milik duduk. Dan berbicara dalam kata-kata. Oke. Berarti termasuk pasien derajat serangan yang sedang. Gitu ya. Karena kalau ringan, dia harusnya duduk. Eh, sorry. Kalau ringan, harusnya tiduran. Kalau sedang, dia duduk. Kalau berat, dia duduknya bertopak. Gitu ya. Sama kalau sedang, itu dia masih bisa bicara dalam beberapa kata. Tapi kalau dia berat, dibilangnya berbicara dalam sepatah kata. Hanya satu kata. Gitu. Oke. Oke, berarti serangannya sedang nih. Bisa kita coret yang serangan ringan. Berarti A, C, dan D salah. Nah, sekarang derajat pada saat pasiennya stabil. Kalau stabil, sekarang kita lihat nih. Pasien terakhir mengalami serangan dua hari yang lalu. Misalnya, hari ini hari apa? Hari ini Selasa ya. Berarti pasiennya mengalami serangan hari Minggu nih. Oke. Apakah dia serangan tiap hari? Bukan ya. Berarti persisten ringan. Eh, sorry. Persisten sedang bisa kita coret. Persisten berat juga enggak dong ya. Karena dia tidak terus-menerus. Tidak pagi, siang, malam. Dia mengalami keluhan. Jadi, cuman hari Selasa sama hari Minggu yang dia mengalami sesang nafas, berarti pasiennya masuk ke persisten yang tingan. Jadi, jawabannya yang B. Oke. Yang ini salah ya. Kalau intermittent itu harusnya dia biasanya seminggu sekali doang nih. Jadi, misalnya hari Selasa. Terus minggu depannya hari Selasa lagi. Kalau ini kan Minggu ke Selasa itu masih deket jaraknya. Jadi, itu yang ngebedain B sama E. Oke. Tadi udah ada yang jawab B ya. Berarti jawabannya benar. Kira-kira berarti udah paham nih teman-teman tentang perbedaan derajat serangan asma. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Ditanya hasil spirometri nih. Pada hasil spirometri apa yang membedakan PPOK dan asma? Nah, ini sebenarnya dari soal aja udah bisa kita jawab. Tapi nggak apa-apa kita coba baca soalnya. Taun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas sejak 2 jam yang lalu. Jadi, sesak nafas yang akut nih. Sesat tidak berkurang dengan istirahat. Dan ada riwayat merokokan. Ada faktor risiko merokok 10 batang per hari. Dari pemiksaan tanda vital didapatkan tekanan darahnya normal. Heart rate-nya kira-kira normal. Masih bagus juga. RRN naik nih. Oke. Berarti pasiennya memang sesu, teman-teman. Suhunya juga masih normal. Batasnya tuh agak 3,7 setengah baru kita bilang demam. Oke. Pada pemvis dia khas nih ditemukan adanya barrel chest. ada selah igam lebar. Dan ada perkusi hipersonal. Berarti ada penumpukan udara di dalam paru pasiennya. Kemudian ada wheezing yang meningkat. Eh, sorry. Ada wheezing yang positif. Berarti ada penyempitan saluran nafas bawah. Setelah stabil, baru dilakukan pemeriksaan spinometri oleh dokternya. Dan didiagnosis dengan PPOK. Jadi yang membedakan PPOK dengan asma adalah yang oke, bener ya Adisti ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi PPOK itu dia irreversible dengan pemberian bronchodilator sedangkan asma reversible. Jadi PPOK merupakan penyakit paru obstruktif yang irreversible. Karena proses inflamasinya itu bersifat merusak atau membunuh sel-sel yang ada di selaman nafas kita. Jadi kalau diobati pun fungsi parunya akan tetap jelek. Sedangkan pada asma itu karena dia didiasari oleh reaksi persensitifitas tipe 1. Jadi kalau kita hilangin pencetusnya atau kita kasih obat nanti pasiennya fungsi parunya dilihat dari nilai FF1-nya itu bisa membaik atau reversible. Oke, gitu ya. Bedanya PPOK dan asma. Nah, sekarang soal terakhir nih. Kira-kira tetap laksananya tepat untuk mencegah serangan. Nyonyaki, 27 tahun datang dengan keluhan sesak nafas sejak satu jam yang lalu. Pasien sedang hamil di trimester kedua dan juga memiliki riwayat asma sejak kecil. Keluhan sesak nafas ini setelah dirasakan pasien 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Setelah dilakukan terapi ternyata keluhan pasien meredah dan pasien diperbolehkan pulang. Total yang tepat untuk mencegah serangan pada pasien ini adalah kira-kira kalau diminta mencegah serangan berarti dia obat golongan apa? Reliver atau controller untuk mencegah serangan nih. Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira yang diminta pasiennya ini obat pelega atau obat kontrol untuk mencegah serangan. Kontrol, benar. Jadi kita butuh yang controller. Sorry. Controller. Nah, sekarang controller kita tutupin dulu derajatnya. Apakah dia intermittent, persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Oke. Nah, ini pasiennya mengatakan 2 kali dalam seminggu. Berarti dia masuk ke yang persisten ringan. Oke. Persisten ringan obatnya apa? Persisten ringan. Oke. Kalau persisten berat dia butuh sorry. Kalau persisten berat dia butuh medium dose. Medium dose, laba, plus ICS. Oke. Kalau persisten sedang dia butuh low dose. Kita turunin dosisnya. Low dose, laba, plus ICS. Oke. Kalau persisten ringan, dia obatnya apa? Obatnya mana nih? coba di chat teman-teman. Persisten ringan, obatnya itu adalah yang ICS. Ya, benar. Jadi, low dose ICS aja. Low dose, inhale, corticosteroid. Tanpa laba. Di sini. Kalau yang intermittent, baru S-nidit. S-nidit, ICS, formotrol. Metasumotrol. Oke. Berarti pada pasiennya ini, dia masuk yang persisten ringan tadi. Ya. Berarti obatnya adalah cukup yang low dose ICS. Tanpa laba. Berarti salbutamol ini kan sabah. Oke. Flutikason itu dia termasuk ICS nih. Ya. Berarti kita pilih yang B. Jawabannya. Ya. Salmeterol, dia termasuk laba, teman-teman. Ya. Eksametason oral nggak kita berikan, salbutamol oral juga nggak kita berikan. Oke. Jadi, obatnya semua lewat inhalasi. Yang jawabannya tepat adalah yang B. Gitu. Oke. Sekarang, udah asmas, udah PPOK, kita lanjut ke tuberculosis nih. Ya. Jadi, tuberculosis nih SKDI-nya 4. Jadi, teman-teman harus bisa mengobati pasiennya secara tuntas. Dan dia langganan nih. Langganan soal paru di soal UKNPPD maupun soal IPQ. Oke. TB itu gejalannya kas, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ketemu batuk, batuk yang kronik. Tadi kronik aku bilang, pasti di atas 2 minggu. Batuk kronik yang disertai dengan demam, demam yang kronik juga, lebih dari 1 bulan atau lebih dari 2 minggu. Atau dia meriang. Jadi, demamnya itu biasanya subfebris pada pasien TB. Jadi, ada batuk, ada demam subfebris, ada berkeringat di malam hari, ada penurunan belat badan, pasiennya tampak lemah atau malais, dan khasnya itu adalah batuk darah, teman-teman. Oke. Batuk darah yang udah lama. Bisa juga disertai dengan sesak nafas. Batuk darah lama, ada penurunan belat badan, ada keringat di malam hari, berarti teman-teman udah bisa diakmosis pasiennya ini. Kemungkinan besar adalah mengalami TB. Oke. Sekarang dari anamnesis sudah mengarah ke TB nih kira-kira. Untuk menegakkan diagnosis TB, karena dia merupakan penyakit infeksi, teman-teman, berarti kita harus menemukan bakterinya. Caranya adalah dengan pemeriksaan bakteriologis. Jadi, ada beberapa metode nih. Satu, dua, tiga. Oke. Yang pertama itu kita periksa di bawah mikroskop. Jadi, kita lakukan kayak pengecetan gram biasa. Cuma dengan Zinilson nih. Nanti ketemu basil tahan asam. Jadi, bakteri warnanya biru-biru di sekitarnya merah. Bakterinya itu bentuknya basil. Jadi, bentuknya kayak persegi panjang. Agak memanjang. Oke. Ketemu BTA melalui dua kali pemeriksaan sputum. Jadi, kita lakukan pemeriksaan sputum itu dua kali. Sewaktu itu maksudnya adalah pada saat pasien datang ke praktek kita. Nah, terus paginya itu maksudnya adalah besoknya. Jadi, setelah besoknya pasien datang ke praktek disuruh tampung juga dahannya. Oke. Jadi, itu satu. Kenemu bakterinya bisa lewat mikroskop. Yang kedua, bisa lewat tes cepat molekuler atau rapid. Jadi, kayak rapid antigennya COVID. CTB juga punya pemeriksaan rapid antigen. Namanya pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Atau nanti ada yang dibelanjukan gene expert. Gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga pemeriksaan dengan biakan. Ya, jadi sebenarnya bold standarnya itu semua penyakit infeksi harus kita biakan, teman-teman. Cuma dia lama ya. Kalau di media padat ini biasanya dia butuh 6-8 minggu. Gitu. Ya, jadi cukup lama sekitar 2 bulan. Sedangkan kalau pasien yang nggak kita obatin, nunggu hasil biakan, nanti malah makin parah PB-nya. Jadi, biasanya dilakukan itu adalah pemeriksaan bakteriologis yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, selain pemeriksaan bakteriologis, bisa juga dilakukan pemeriksaan yang lain nih. Contohnya, pemeriksaan foto, pemeriksaan radiologis melalui fototorax. Dari fototorax ini kita bisa bedain, teman-teman, kira-kira lesinya ini, lesi TB yang aktif atau inaktif. Beda ini adalah, kalau TB aktif, biasanya dia berupa kavitas. Jadi, kayak bulat-bulat nih, kalau teman-teman lihat yang di sebelah sini, oke, kavitas itu kayak ada ruangan, ruangan-ruangan kecil gitu ya, yang kebentuk di bagian apex. Ingat ya, bagian apex. Karena bakteri TB itu bakterinya yang suka oksigen. Sedangkan, kalau kita logikain aja, di bagian puncak paru itu pasti oksigennya paling banyak. Karena udaranya, udara itu kan akan selalu menuju ke tempat yang paling tinggi gitu ya. Otomatis di apex itu oksigennya lebih banyak. Jadi, biasanya terbentuk gambaran kavitas di bagian apex. Atau ketemu becak miliani atau snowstorm appearance biasanya pada anak-anak. Oke, kalau TB yang aktif biasanya kita cuma ketemu sisa jaringan scar atau scar tissue-nya. Contohnya ada gambaran fibrotik di segmen apical. Nah, itu periksaan radiologis. Yang ketiga, kita bisa lakukan periksaan histopatologi. Tapi, ini hanya dilakukan pada pasien TB ekstra paru. Misalnya, pasiennya mengalami TB kelenjar, kelenjar limpo. Jadi, kelenjar limpo-nya itu diangkat. KGB, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu diangkat, nanti diperiksa di bawah peniksaan histopatologi. Ketemu nggak nanti namanya sel limposit yang banyak di sekitar sekuman TB-nya itu. Atau namanya sel multi-nucleate datia langerhan sen, sorry. Datia langerhan sel atau multi nucleated giant cell. artinya ada sel yang mengelilingi kuman TB. Terus, perlu kita lakukan lagi yang namanya uji resistensi. Jadi, nanti uji resistensi itu gold standarnya juga sama di kultur. Cuma, ini pengejaannya agak lama. Jadi, kultur sekarang sudah mulai ditinggalkan pemeriksaannya. Yang kedua, itu bisa dengan TCM. Jadi, si tes cepat itu selain dia bisa mendeteksi ada bakteria atau nggak, dia juga bisa mendeteksi kira-kira si bakteria ini resisten nggak. Tapi, cuma terhadap obat TB yang jenis rifampicin. Jadi, TCM cuma bisa menilai rifampicin resisten. Oke, yang ketiga itu dari yang namanya LPA atau line probe C. Jadi, ini kayak pemeriksaan PCR juga. Jadi, diperiksa nanti lewat PCR kira-kira si bakterinya TB ini ada atau nggak, dan si bakteria ini resisten nggak terhadap jenis-jenis obat TB. Oke, jadi, pemiksaan penunjang TB itu ada banyak. Bisa dari bakteriologis, bisa dari fototorax, histopatologi, dan jangan lupa lakukan uji resistensi. Nah, sekarang ini adalah alun diagnosis TB yang teman-teman harus banget hafal. Selain buat UKMPD, nanti juga berguna kalau teman-teman udah jadi dokter, kerja di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi, pasien satu, dia terduga TB. Kayak yang aku bilang tadi, ada batuk darah, batuk lebih dari dua minggu, ada demam subfebris, ada berkeringat di malam hari, itu termasuk ke pasien terduga TB. Sekarang kita lihat, pasiennya ini, apakah ada faktor resiko mengalami resisten obat? Gimana cara kita tahu, dok? Misalnya, pasiennya sebelumnya sudah pernah minum obat TB. Atau pasiennya pernah kontak dengan pasien yang resisten obat. Pasien TB yang resisten obat. Atau pada pasien dengan HIV positif, semuanya masuk ke chart yang ini. Termasuk ada faktor resiko resisten obat. Kalau dia ada faktor resiko resisten obat, berarti hal-hal dilakukan pemeriksaan TCM. Karena ingat, tadi pemeriksaan resistensi, itu bisa melalui kultur, bisa melalui TCM, atau bisa juga melalui LPA atau line propensi. Paling pas adalah kita melakukan pemeriksaan TCM. Karena selain kita bisa tahu diagnosis TB-nya benar atau enggak, kita juga bisa menentukan pifampisin resistennya. Oke? Nah, sekarang kalau dari hasil TCM oke, ketemu pasien TB. Bakterinya ketemu di bagian seputumnya. Berarti dia termasuk MTB yang positif. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sensitif enggak terhadap pifampisin. Artinya bisa enggak pasien yang ini dikasih pifampisin? Kalau iya, berarti namanya TB terkonfirmasi secara bakteriologis. Secara bakteriologis ini maksudnya kita ketemu kuman TB-nya. Kita lihat langsung kuman TB-nya. gitu ya. Kalau sudah terkonfirmasi diagnosisnya, baru kita bisa lakukan mulai pengobatannya. Pengobatan TB. Oke? Kalau misalnya ternyata negatif dari hasil TCM ternyata enggak ketemu nih kuman mikobakterian tuberculosis-nya, kita enggak boleh langsung percaya ini jajan-jajan pasiennya bukan TB. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan tambahan melalui fototoraks atau pasiennya diberikan antibiotik selama dua minggu. tapi antibiotik yang non-OAT. Gitu. Kalau dalam dua minggu itu sehat ini ya. Gimana sih? Jadi kalau misalnya ternyata fototoraks yang mengarah ke suatu TB atau setelah dikasih antibiotik dalam dua minggu itu pasiennya membaik gitu ya. Berarti dia bukan TB. Kalau dia membaik dengan antibiotik ini. Tapi kalau dia tidak membaik dengan antibiotik ini, berarti pasiennya langsung masuk TB yang terdiagnosis secara klinis. Baru bisa kita mulai pengobatannya. Jadi aku ulangi sekali lagi. Kalau pasien ketemu nih, ketemu pasien, kita periksa sputumnya, ternyata hasil sputumnya negatif. Kita jangan gelujuk-gelujuk bilang, oke ini pasien tidak ada TB. Kalau kita foto toraks dulu atau kita obati. Pilih salah satu. Mau foto dulu atau kita obati dulu. Kalau foto, ketemu fotonya mengarah ke suatu diagnosis TB. Berarti dia termasuk TB yang terdiagnosis secara klinis. Bisa kita mulai pengobatannya. Oke gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ada foto toraks misalnya, boleh kita berikan antibiotik tapi bukan golongan OAT. Kalau pasiennya membaik dengan golongan antibiotik itu, berarti dia fix nih, bukan TB. Berarti mungkin penyakit yang lain. Tapi kalau diberikan antibiotik selama 2 minggu, gejala yang tidak sembuh-sembuh, berarti antibiotik yang kita berikan ini tidak tepat dong. Berarti pasiennya ini termasuk yang TB. Itu untuk TCM. Oke. Kalau TCM-nya indeterminate atau tidak dapat ditetapkan, maksudnya kita nih bakteri TB-nya ini ketemu. Tapi kita tidak tahu dia ini revampicin resisten atau tidak. Kalau hasil indeterminate, kita periksa ulang seputungnya. Jadi di awal pasiennya walaupun melakukan periksaan TCM, tetap harus kita lakukan pengambilan 2 kali seputungnya. kita periksa saat ini dan satunya lagi kita simpen kalau misalnya hasilnya indeterminate. Oke. Kalau ternyata hasilnya dia revampicin resisten, baru harus kita rujuk. itu untuk pasien dengan faktor risiko resisten obat. Gimana dong kalau pasiennya tidak ada faktor risiko resisten obat. Contohnya pada pasien yang baru pertama kali diobati. Terus dia tidak pernah kontak dengan pasien TB resisten obat. Dan juga dari hasil HIV-nya tidak ada HIV. Berarti kita boleh pilih nih. Mau kita pakai TCM atau kita pakai BTA. pilih aja nanti sesuai di paskesmu itu bisanya apa. Kalau ternyata dia pakai TCM nih yaudah berarti mengikuti alur diagnosis TCM yang di sini. Persis sama. Tapi kalau misalnya tidak ada TCM berarti terpaksa kita harus lakukan pemeriksaan zilnissen dengan melihat apakah ada BTA atau basil tahan asap. Nah ini seputumnya kita ambil dua kali. pagi dan sewaktu. Oke? Nanti kita periksa dua-duanya. Kalau dua-duanya positif berarti TB-nya itu terkonfirmasi secara bakteriologis. Dan harus kita berikan pengobatan langsung. Gitu ya. Nah tapi gimana kalau hasilnya ada yang negatif dua-duanya negatif hasilnya. Ternyata tidak ada kuman TB-nya. Kita juga lagi sekali ya. balik ke sini kayak yang MTB negatif jadinya dengan TCM. Kita jangan berujuk-berujuk percaya kalau pasiennya ini gak punya TB. Jadi harus kita berikan terapi antibiotik dulu boleh atau langsung lakukan fotothorax. Kalau gambaran fotothorax yang mendukung karena TB berarti dia terkonfirmasi secara klinis. Karena kita gak lihat langsung bakterinya. Berarti bukan yang terkonfirmasi secara bakteriologis. Di sini juga boleh kita langsung mulai pengobatan lini satunya. gitu ya. Terus kalau fotothorax yang gak ada kita lakuin apa dok? Yaudah kita kasih aja si pasiennya itu antibiotik. Tapi yang non-OAT lakukan selama 2 minggu. Kalau ternyata misalnya ada perbaikan klinis berarti obatnya cocok dong. Berarti dia bukan TB dong. Karena dikasih antibiotik lain jadi mau sembuh. Tapi kalau tidak ada perbaikan klinis setelah dikasih antibiotik dalam 2 minggu jangan-jangan antibiotiknya salah. Jangan-jangan pasiennya TB. Jadi harus dikasih antibiotik yang spesifik untuk TB. Itu alur diagnosis TB. Nah, sekarang kita belajar berdasarkan lokasi anatominya. Atau mau isoma dulu? Gimana? Saya manut dokter Kema Mowon. Bagaimana bagiannya? Kenapa? Saya manut dokter Mowon. Oh ya, boleh. Jadi isoma dulu ya? Terserah dokter, dokter. Saya, kami manut dokter. Gak apa-apa sih, isoma aja dulu. Nanti kita lanjut lagi.